Halo, kembali lagi dengan saya di channel Tony Troy. Pada video ini, saya akan berbagi cara. Jadi, di sini ada Android Samsung J5 2015, di mana touchscreen LCD-nya sudah tidak menyala, dan saya akan mengganti touchscreen LCD-nya dengan yang baru. Sebenarnya agak ribet ya, jika kita menggantinya sendiri, dan terlalu beresiko, berbeda kalau sama ahlinya. Tapi, tidak ada salahnya jika kita mempunyai keinginan untuk mencobanya, apalagi budget kita yang pas-pasan. Pertama, kita harus menyiapkan spare part-nya touchscreen LCD Samsung J5 2015. Seperti inilah touchscreen LCD Samsung J5 2015, yang nantinya akan kita pasangkan setelah kita lepaskan touchscreen LCD lamanya. Pertama, kita mulai dari membuka casing belakang. Untuk semua skrupnya, di sini tidak usah dibuka. Teman-teman, jangan lupa untuk melepaskan konektor atau flexible touchscreen yang terhubung ini. Terima kasih telah menonton! Dan melepas baterainya. Untuk melepaskan touchscreen LCD-nya, saya memakai alat-alat sederhana seperti ini. Seperti plastik laminating ini, kenapa saya gunakan? Karena plastik laminating ini tipis, kuat, dan tentunya elastis. Ketipisannya, mampu tembus ke celah yang rapat. Kini saatnya membuka touchscreen. Sisip secara perlahan touchscreen bagian atas atau bawahnya lebih dulu dengan menggunakan plastik laminating ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, secara perlahan buka sedikit demi sedikit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tarik perlahan sampai touchscreen terlepas dari perkatnya. Tarik. Tarik. Tarik perlahan. Tarik. 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 Kesabaran dan keguletan Untuk mengisir lem yang merekat ini Kemudian ambil perlahan Pisahkan touchscreen dari dudukannya Oke setelah kita berhasil Memisahkan touchscreen LCD Marilah kita pasang touchscreen LCD yang baru Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sebaiknya jangan langsung direkatkan permanen dulu Coba kita tes dihidupkan Apakah sudah benar-benar berfungsi dengan baik Sampai jumpa di video selanjutnya Jika semua sudah oke Terakhir kita pasang touchscreen LCD Sampai jumpa di video selanjutnya Kita beri lem perkat di pinggir-pinggir tepiannya Dengan lem khusus Agar bisa menempel dan kokoh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa pasang kabel fleksibel pada slotnya Pasangkan dan tekan pelan-pelan touchscreen LCD-nya Pasang baterai Oke teman-teman kita coba nyalakan Sekian berbagi cara pada video kali ini Selamat mencoba Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa pada video berikutnya Terima kasih telah menonton